Intro 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 Itu terlibat di semua film Avengers, empat-empatnya. Film pertama saya tuh Iron Man. Iron Man 1, 2, akhirnya Transformers, segala macem. Dan ya terakhir ngerjain renggo. Iron Man 1, 3, akhirnya. Iron Man 1, 2, akhirnya. Iron Man 1, 3, akhirnya. Saat ini, ragam film animasi mewarnai layar televisi atau gawai. Disukai segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Adalah Sihuma, film animasi perdana yang diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara. PPFN bekerja sama dengan UNICEF dan tayang di stasiun TVRI pada tahun 1983. Dunia animasi di Indonesia semakin berkembang. Melahirkan para animator yang mampu menciptakan film animasi yang kreatif dan inovatif. Hasil karya yang lekat dengan kehidupan masyarakat mendapat tempat di hati. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan mampu bersaing dengan film animasi asal Jepang yang telah merajai dunia televisi di Indonesia. Kini dunia animasi berkembang pesat di Indonesia. Dari hiburan, pendidikan, bahkan menjelma menjadi sebuah industri kreatif. Bagian dari industri 4.0. Kita di ruangan ini yang bakal selamat. Apa yang bisa kita lakukan kalau begini? Berdasarkan data asosiasi industri animasi Indonesia, Ainaki tahun 2020, dalam rentang tahun 2015 hingga 2019, industri animasi Indonesia tumbuh pesat hingga 153 persen, dengan rata-rata kenaikan 26 persen per tahun. Dari segi market, kita ini sangat potensial. Itu yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengembangkan subsektor animasi ini. Tahun 2015, sebelum pandemi, kita itu sudah mendapatkan dari subsektor animasi ini sekitar 238 miliar. Di 2019, dia naik menjadi 602 miliar rupiah, pendapatan dari industri animasi. Nah, terjadilah pandemi. Tapi ternyata turunnya juga tidak banyak, mbak. 2020 ketika pandemi itu, 510 miliar 2020 pendapatannya. Ini setelah pandemi, dia bunch back lagi. Jadi, malah saya melihat bahwa di sektor animasi sebenarnya ketika itu dilakukan di rumah, kan kebanyakan orang, anak-anak itu bermainnya di depan komputer ya, pastinya ya animasi. Itu bisa dilakukan ketika di rumah. Ini juga akan menjadi, meningkat dengan pesatnya nih. Jadi, saya yakin akan hal ini bahwa nanti pada tahun 2020-an bisa naik cukup tinggi ke depan subsektor animasi. Pertumbuhan industri animasi semakin berkembang, dengan tingginya permintaan produk animasi untuk tayangan televisi dan aplikasi digital. Menurut data Ainaki tahun 2020, industri animasi di Indonesia mampu menyerap 24.000 tenaga kerja dan 5.771 animator yang didominasi oleh para generasi muda. Dan kenapa dia padat karya? Dalam membuat satu film animasi, itu membutuhkan banyak orang. Jadi, biasanya itu, scenenya itu dibagi-bagi. Kan mulai dari pertama proses membuat gambar awal, sampai kemudian menggunakan komputer, itu tuh membutuhkan berapa orang. Saya pernah melihat sebabnya, ada dua tempat yang saya pernah melihat. Satu di Batam, saya lihat satu di Jakarta, di studio salah satu TV yang mempunyai program animasi. Jadi, itu membuat satu film, itu bisa melibatkan sekitar 50 orang. Banyak menyerap tenaga kerja, tenaga kerja, tenaga kerja muda di Indonesia. Dan tadi, kita bicara itu, bukan hanya penciptaan lapangan kerja ya. Kalau saya melihat bahwa sektor animasi ini, kaitannya erat sama entrepreneurship. Jadi, mereka yang bukan hanya ingin bekerja, tapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kunci pengembangan industri animasi di Indonesia, yakni meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan animasi. Karena itu, pemerintah mendorong pertumbuhan sekolah animasi dan juga studio animasi. Orang Indonesia itu ya, animator paling handal. Kenapa saya bilang paling handal? Ya karena satu animator di Indonesia, mampu mengerjakan modeling, texturing, mapping, terus animatic, bahkan rendering dikerjakan oleh satu orang. Sementara, industri besar di Hollywood seperti Pixar, Disney, itu kan spesifik. Di Indonesia bisa semuanya. Nah, oleh sebab itu, kita dari pendidikan, khususnya kalangan akademis, ingin membuat situasinya lebih baik. Dengan cara ya, kita membuka jurusan animasi, di mana kita menjelaskan workflow animasi yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, satu-satunya cara untuk menciptakan pendapatan tadi adalah dari grassroots-nya, yaitu pendidikan. Di mana kita menciptakan generasi animator yang hebat dan industri siap menampung untuk memajukan industri animasi. Jadi memang untuk memajukan animasi di Indonesia ya, harus integrated dari hulu hingga kehilir. Saat ini, sekolah animasi mulai tumbuh di Indonesia untuk mencetak para animator handal. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat sekitar 105 sekolah mendengah kejuruan dengan jurusan animasi dan juga ratusan sekolah non-formal. Beberapa sekolah animasi di Indonesia lahir dari tangan dingin para animator handal yang turut mendorong pertumbuhan dunia animasi di Indonesia dengan turut mencetak para animator muda. Adalah Roni Gani dan Andre Surya, merupakan dua animator berprestasi Indonesia yang telah lama berkiprah dalam industri animasi internasional. Sekolah animasi yang mereka dirikan yakni Bengkel Animasi dan Inspire School of Digital Art, ESDA, menjawab kebutuhan Indonesia akan animator muda, berkarya, dan kreatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! ke Lucasfilm Animation. Nah di situ saya mulai ngerjain Clone Wars, Star Wars The Clone Wars. Dan dengan keep performing at the studio, kemudian dianggap lebih, kita dianggap lebih mampu menghandle dan diberikan tanggung jawab yang lebih kompleks dan lebih besar, itu akhirnya impact-nya ke saya, saya bisa ditransfer dari Lucasfilm Animation ke visual effects department mereka yaitu ILM, dimana ILM adalah studio visual effects yang memang khusus ngerjain film-film high budget, film-film Hollywood. Meskipun saya kerja di luar negeri selama belasan tahun, tapi saya cukup dekat dengan, dan saya bahkan berusaha mendekatkan diri dengan industri atau landscape industri di tanah air. Melalui bengkel animasi, bengkel animasi ini saya bikin memang khusus untuk menjadi support, katakanlah khususnya dari sisi manpower dan informasi untuk orang-orang yang pengen berkarir di industri animasi di Indonesia. Saat ini sangat-sangat sedang bergairah industri animasi di Indonesia. Terlebih saat kita melihat memang industri konten secara umum juga lagi booming, ini termasuk implikasinya secara langsung ke animasi. Saya tahu sendiri bahwa ada beberapa atau banyak studio animasi di Indonesia yang saat ini karena kapasitasnya sudah sangat penuh, sehingga mereka harus, katakanlah, mempush out atau tidak menerima proyek-proyek yang ditawarkan karena memang kapasitas mereka sudah penuh. Nah, dari kondisi ini yang sangat disayangkan karena dari mereka itu juga sering cerita ke saya bahwa ada kendala, banyak kendala di tentang ketersediaan resource, khususnya human resource atau tenaga-tenaga kreatif. Itu juga yang jadi motivasi saya untuk membuat dan mendirikan bank animasi, untuk menjembatani antara lulusan pelajar untuk menuju ke standar industri. Serupa dengan Roni Gani, animator berprestasi lainnya yang juga berhasil menorehkan karya animasi di Kanca Internasional adalah Andres Surya. Ia juga mendirikan sekolah animasi Inspire School of Digital Art, ESDA, pada tahun 2013. ESDA merupakan sekolah tiga dimensi animasi terbaik di Indonesia, yang mendidik mulai anak, remaja, hingga dewasa, untuk mempelajari teknik tiga dimensi animasi dan kemampuan teknik digital art. Andres Surya terlibat dalam pembuatan animasi di berbagai film populer, seperti Iron Man, Indiana Jones, Rango, Star Trek, Terminator, dan Transformer. Ia juga kerap menjuarai beberapa kompetisi animasi. Sekarang di Indonesia, proyek-proyek ini lagi ngantri masuk ya. Karena dulu memang banyak di OSTOS ke Cina, cuman Cina sekarang makin mahal dan mereka udah jadi produsen. Maksudnya mereka kan udah negara maju ya, jadi udah punya IP sendiri, udah produksinya tuh udah gak di OSTOS di negara lain. Nah, jadi makanya kenapa banyak proyek yang akhirnya jatuhnya ke Indonesia gitu. Dan ini opportunity yang besar sekali gitu loh. Dan akhirnya butuh banyak animater, karena proyeknya banyak gitu. Makanya kenapa SD ini untuk bisa mengembangkan animater-animater supaya menciptakan banyak lapangan pekerjaan gitu loh. Saya gak heran kalau nanti di dunia dibutuhkan jutaan. Saya ulangi ya, jutaan lapangan pekerjaan untuk animater. untuk orang 3D. Andre melihat potensi besar yang dimiliki oleh para animator tanah air yang eksis di dunia animasi internasional. Mereka memiliki daya saing tinggi dalam menghasilkan karya-karya epik animasi. Jadi di channel itu banyak dikejarkan orang Indonesia. Jadi dari situ aja sebenernya udah terbukti kalau orang kita itu ya bisa gitu. Gitu loh. Jadi itu bukti nyata ya. Bukti yang bener-bener. Karena kan kita kan bukti itu bukan dari kata-kata ya, dari hasil karya. Kalau hasil karyanya memang orang-orang kita ngajian di sini tayang di seluruh dunia. Berarti kan kualitas kita memang internasional gitu. Salah satu alasan saya balik ya karena saya percaya orang-orang Indonesia itu jagu-jagu. Kita ini secara gak langsung dapet proyek itu karena bantuan pemerintah sebenernya. Gitu loh. Jadi terima kasih banget ya untuk pemerintah udah membantu kita gitu kan. Udah membantu kita untuk buka jalan lah sebenernya untuk proyek. Karena kan waktu itu kita dapet proyek pertama kita yang akhirnya kita bisa jadi besar itu. Karena dulu ada pameran pemerintah di ASBSD itu. Untuk industri animasi Korea sama industri animasi Indonesia dipertemukan akhirnya kita dapet di situ gitu. Melalui Inspire School of Digital Art, ESDA, Andre membuka peluang bagi para animator muda Indonesia untuk berkarya baik di industri nasional maupun internasional. Di mata Andre, setiap orang dapat menjadi animator berprestasi. Saya kan waktu itu merasa belum punya pengalaman kan. Kalau di bidang industri kreatif kayak animasi sama 3D model ini. Jadi kebetulan ketemu ASDA menawarin ini apa tuh. Kayak kursus pelatihan gitu yang ada jaminan kerjanya. Jadi saya mikir ini kesempatan bagus. Dalam rangka semakin memperluas sebayaran sekolah animasi di Indonesia, pemerintah juga membangun pendidikan dan pelatihan animator. Salah satunya di Pulau Bali. Bali merupakan wilayah yang memiliki banyak animator muda handal yang mampu menciptakan karya-karya animasi yang fantastis. Presiden menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam RAPBN 2024 tersebut, Pupacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut, Ikuan Maharani menyebut bahwa hubungan kedua partai, Mbak Pasangani menyambut kekut ke 78 kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Jayapur. Saya Karolin Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa POS TV di Pulau Bali. Semoga Jawa POS TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus, Jawa POS TV Bali. Saat ini tim sedang melakukan persiapan awal untuk melakukan pencarian badak. Kalau untuk asal, saya aslinya dari Giyanyar, Pak. Gila atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya kembali bersama saya, Novara Krisna, di acara Ngopi Bali, Ngobrol Produktif Inspiratif dari Bali. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Kementerian Perindustrian sejak 2016 mengadakan berbagai program pelatihan meliputi bidang animasi, programming, dan desain grafis, serta wira usaha industri di Balai Diklat Industri BDI Denpasar. Ini merupakan bagian dari implementasi program beasiswa pendidikan dan pelatihan 3 in 1 dalam upaya mendukung pengembangan industri kreatif nasional. Nah, di klub 3 in 1 ini kan dia konsepnya, dia ibaratnya kita bimbing, kita ajarkan mereka, dan kita tempatkan kerjanya. Nah, tapi tidak semuanya untuk kita tempatkan pekerjaannya. Tapi, seada sebagian mereka tuh karena sudah dikelat, merasa ibaratnya sudah dapat ilmunya, mereka juga bisa untuk membuka peluang kerja sendiri. Nah, kalau dia mau ditempatkan kerjanya, kami kan bekerja sama dengan beberapa studio yang ada di seluruh Indonesia. kami buka per kelas itu 24 orang. Tapi yang daftar itu melebihi itu. Ternyata kan antusiasnya untuk belajar, belajar animasi maupun di digital konten maupun sosial media itu menarik ternyata. Jadi, masyarakat sangat antusias untuk belajar di di klub 3 in 1 kami. Karena di klub 3 in 1 itu yang saya bilang tadi, keluarnya itu harus mereka sudah siap kerja. Jadi, siap kerja itu bisa kerja di industri. Kalau industri kan kami di sini setuju. Ataupun mereka bisa membuka peluang sendiri. Target kami untuk di klub 3 in 1 itu sekitar 2 ribu. beserta 2 ribu orang per tahun. Tapi kadang-kadang kami melambuhi target. Bisa 2.200, 2.100. Selagi anggaran yang dikasih ke kami, ini kan titipan umat negara, harus kami pakai memang buat masyarakatnya. Jadi target kami memang terjatuhnya 2 ribu, tapi selalu masuk di 2.100 atau 2.200. Adi Priyanata adalah salah seorang alumni balai di klub industri dan pasar. Mengenyam pelatihan di tahun 2016, 2020, dan 2021. Kini ia telah menguasai teknik 2 dimensi background, visual effect, dan 3 dimensi asset. Dan bekerja di tridatu animasi sebagai 2 dimensi artist dan juga sebagai salah satu pendiri. Kalau untuk ilmunya cukup banget sih. Karena kan kita tahu dasarnya, kita udah ada materi, ya ilmunya itu kita udah dapat walaupun masih sedikit gitu. Tapi waktu kita ke industri, kita nggak harus, nggak buta-buta banget gitu. Jadi industri udah siap juga pakai kita gitu. Karena kan ada uji kompetensinya juga. Jadi kita dapat sertifikasi dari pemerintah bahwa kita di industri itu udah siap gitu. Keberadaan studio animasi bagi perkembangan industri animasi di Indonesia memegang peranan besar sebagai penyerap tenaga kerja dan penghasil karya-karya animasi. Selain mendorong pertumbuhan sekolah animasi, pemerintah juga memacu perkembangan studio animasi di Indonesia. Saat ini berdasarkan data Ainaki tahun 2020, jumlah studio animasi di Indonesia mencapai 146 studio yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Lalu yang kedua, ternyata jumlah studio tiap tahunnya di Indonesia sendiri itu mengalami perkembangan 200%. Jadi selalu ngedouble gitu. Jadi kalau kita melihat perkembangannya itu, berarti pertanyaannya kan, oh industri nya berkembang dong? Ada kebutuhan berarti, ada demand. Baik itu dari lokal maupun dari luar. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah, SDM nya cukup atau enggak? Gila kan? Berarti PR kita bersama-sama dari data tersebut, kalau mau mengembangkan potensi tadi, kita harus bisa nih menciptakan SDM-SDM yang untuk bisa menyerap tadi. Sehingga peningkatan di industri nya lebih masif lagi. Berikutnya ada Base Studio yang berlokasi di Pulau Dewata, Bali. Base sendiri merupakan singkatan dari Bali Animasi Solusi Eka Karsa. Meski masih terbilang baru, animasi karya studio yang didirikan di tahun 2015 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Base bahkan membuat salah satu studio animasi asal Irlandia menjadi tertarik. Dan akhirnya di tahun 2019, Base Studio pun diakuisisi oleh Brownback Films. Setelah diakuisisi oleh Brownback Films, sebagai studio animasi yang diakuis secara internasional dalam menghasilkan serial anak-anak terkenal seperti Dog Next Events dan The Magic School Bus Rides Again, yang tayang pada siaran Disney Junior. Memang saat ini lebih banyak porsinya adalah international project. Untuk proyek lokal itu seumpamanya proyek Unyil yang kita lakukan pada tahun 2016-2017. Bekerja sama dengan PPFN waktu itu. Dan kami ditunjuk untuk melakukan produksi untuk petualangan si Unyil. Tetapi untuk proyek yang internasional, kita sudah mulai sejak awal. Itu kami mengerjakan beberapa proyek dari luar. Antara lain itu ada Sonic Boom, lalu ada Vampirina, Angela Vicious, lalu juga ada Vampirina. Sebetulnya kerja sama kami dengan BDI itu sudah dilakukan sejak pendirian perusahaan ini. Waktu itu tahun 2015. Dan saya waktu itu melihat bahwa BDI itu adalah sebuah kerja nyata dari pemerintah untuk membangun industri animasi melalui jalur pengembangan SDM. Ini bedanya antara sebuah baladi klat dengan training center. Kalau itu training center itu kita hanya mendidik hard skill-nya, tapi kita tidak memberikan pengalaman kerja nyatanya. Nah, yang kita lihat adalah ada kemungkinan bahwa untuk seseorang berkembang dengan cepat adalah memang dia harus terlibat di dalam industri-nya. Kita tidak bisa pungkiri dari beberapa tahun yang terakhir ini pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga ini yang kemudian menuntut pembangunan SDM-nya juga harus dipercepat. Semua itu harus dimulai dari pendidikan. Karena industri animasi ini sebagai sebuah industri tidak bisa berjalan di luar pipeline. Ada proses dan proses itulah yang harus kita bangun dari awal. Pemerintah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memajukan industri animasi Indonesia. Keberadaan sekolah animasi di Indonesia diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya animator dan kreator di bidang animasi. Agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara penghasil animator seperti Jepang, Amerika, dan Korea. Menjadikan industri kreatif animasi tuan rumah di Indonesia dan berjaya di kacah internasional. Ya, selesai. Sudah beres. Bagi ini kan? Iya. Hei, 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 hei. Wah! Ya. Makanya, hati-hati. Boleh. BolehEN! Boleh. Terima kasih.